Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Dina Doktavianis Tanggang Dengan NPM 2020-13587, saya hari ini akan mempresentasikan atau menjelaskan manfaat dari daun singkong Dan juga saya akan menjelaskan cara menanam daun singkong dengan benar Yang pertama saya akan menjelaskan manfaatnya Daun singkong memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita Yang pertama daun singkong itu bisa menjadi sumber energi Dan juga menjadi sumber aduh hidrat bagi kita Bisa menggantikan nasi sebagai juga program diet untuk kita juga Dan daun singkong tersendiri juga memiliki manfaat Dan dia memiliki kandungan yaitu getesi, talium, fosfor, dan juga kalsium Jadi kita kalau makan daun singkong ini bisa bergizi untuk tubuh kita Karena orang-orang zaman dulu suka makan daun singkong jadi mereka pada sehat-sehat Dan hari ini saya akan menjelaskan cara menanam daun singkong Kita bisa lihat disini Disini tanamannya yang pertama tanahnya harus kering ya pastinya ya Kita lihat disini Bisa lihat disini tanahnya kering ya Jadi tanahnya itu tidak boleh becek Karena kalau becek itu bisa menghambat pertumbuhan dari si tanaman batang daun singkong ini Dan tanahnya juga harus rata ya Seperti yang disini rata Disini saya sudah menancapkan tanaman ini Kita bisa lihat untuk batang daunnya Kalau bisa atas paling atas ujung ini harus berbentuk miring Supaya apa? Supaya tanamannya lebih cepat menyerap udara karbodioksida Jadi kita bisa lihat disini Sudah menumbuh daun-daunnya ya Caranya adalah Setelah kita tetancapkan ke dalam Kita pencet-pencet seperti ini Teman-teman semuanya Kita pencet-pencet Supaya dia Apa? Tumbuhannya itu Nyatu dengan tanah Dan setelah itu kita Kasih air Kasih air secukit saja Di tangan Kita ginikan Ya setelah itu kita kasih air lagi Kenapa kita harus ditekan-tekan Supaya Tanahnya dan juga Batang ini Menyatu Sehingga Menjadi kuat tumbuhnya Dan harus lurus Usahakan lurus ya teman-teman ya Semuanya lurus gitu Dan jangan lupa Kasih pesticida Karena biasanya Tanaman seperti ini Banyak hama-hamanya Kita harus kasih pesticida Untuk tanaman ini Dan juga Kita harus Mengasih dengan pupuk Mengasih pupuknya Secukupnya Dan jangan berlebihan Maka nanti dia akan Bertumbuh-bertumbuh Lama-lama semakin besar Dan daunnya semakin banyak Baru di bawah sini Akan ada Akan ada Buah singkongnya Dan situnya kita bisa Memanennya Ya sekian dari saya Teman-teman Kurang lebihnya Mohon maaf Saya mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang bisa Menanamnya Juga harus bisa Mencari Suhu yang pas Itu tidak terlalu panas Dan juga tidak terlalu dingin Supaya tanamannya bisa tumbuh dengan baik Terima kasih Selamat sore Saya Dinada Dengan NPM 2020 13500 387 Saya akan mengabarkan Atau mempresentasikan Hasil tanaman saya Yaitu tanaman Batang pohon Daun singkong Sekitar Satu Atau Sampai dua minggu Kemarin Saya sudah menanam Bibitnya Dan sekarang Saya akan menunjukkan Hasil Dari tanaman Yang telah saya tunggu Yang telah saya tanam Dan saya selalu siram Siram dua kali sehari Pagi dan malam Dengan air secukupnya Dan juga Memberi pupuk Satu kali Seminggu Dan ini dia hasilnya Dan bisa lihat Maaf Saya sendiri Menjadiwakan sendiri Disini bisa terlihat Tadinya tanamannya Yang ini Tadinya kecil Sekarang sudah agak besar Ya Inilah tanaman Sekitar Satu sampai dua minggu Seperti itu Jadi tanaman ini Memang harus dijaga Dengan baik Dan tidak boleh Tananya terlalu basah Seperti di awal Saya berkata Tananya tidak boleh Terlalu basah Dan harus kering Supaya Tidak menghambat Pertumbuhan Si batang daun singgung ini Dan berikut Kita akan kabarkan Saya berada di tempat Yaitu Di dekat Mes AL Karena pada awalnya Saya belum mengabarkan Saya ada di tempat Mes AL Kebutuhan disini ada rumah makan Keluarga saya Jadi saya sekarang Ada tanaman juga Banyak Dan Disini Sedang ada Bisnis tanaman Dan saya juga Sudah menenangkan Batang daun singgung Ya begitulah Laporan saya Kurang lebihnya Mohon maaf Dan Sekali lagi Saya akan mengatakan Tanaman daun singgung Memiliki banyak manfaat Salah satunya Untuk Dia Pastinya Apalagi Apalagi Kalau misalkan Buah singgungnya Sudah matang Kalian bisa langsung rebus Dan juga bisa dibikin Menjadi Olahan lainnya Yaitu daunnya Dan macam-macam lainnya Dan Batangnya Juga bisa Menjadi bibit kembali Untuk tanaman selanjutnya Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Selamat sore Salam Damis Jatrah Untuk kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati